Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegi AP Channel Channelnya Orang Banjar Guys, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padlegi AP Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk subscribe, komen, like, and share Please, please banget ya Karena satu subscribe kalian sambil buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terlalu betul Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari penggemar aku, subscriber aku juga ya Dan dia itu cat lovers juga yang lumayan banyak nih melihara kucing peliharaan di rumahnya ya Nah beberapa diantaranya tersebut ada kucing ras dan juga ada kucing kampung Nah dari beberapa kucing peliharaan tersebut ternyata ada salah satu kucingnya teridentasi penyakit berbahaya Yakni ya penyakit jantung pada kucing Dan si pemilik kucing ini ya takut banget, gelisah banget, dan khawatir banget, cemas banget juga Terkait kondisi kucingnya tersebut yang sangat memprihatinkan ya Dan ini si kucing ini memperkirakan si kucing ini akan mati gitu ya Nah lalu si pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya Kakak, apakah kakak tahu alasan kucing tersebut ya terkena penyakit jantung ya Apa penyebabnya, apa dampak positif dan negatifnya ya Lalu bagaimana cara menyembuhkan atau mengobati kucing yang penyakit jantung tersebut ya Mohon jawabannya kak ya Wah ini pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke Penyakit jantung pada kucing menyebab tanda dan cara mengatasinya Nah kardiomopati merupakan penyakit pada kucing Yang menyerang otot jantung dan dapat menyebabkan gagal jantung pada kucing ya Nah penyakit ini cukup mematikan baik untuk manusia maupun juga kucing loh guys ya Lalu apa sih jenis-jenis penyakit jantung pada kucing itu ya Nah berikut adalah yang kakak sampaikan selengkapnya Yang pertama itu ada Hipertrophic Cardiomiopati atau HCM ya Nah jadi HCM ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh penebalan jantung secara bertahap diiringi dengan melamanya otot jantung Nah penebalan ini menyebabkan berkurangnya aktivitas pemompaan darah oleh jantung Yang kedua itu ada Dilated Cardiomati ya atau DCM Nah jadi ya DCM ini ya merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh peregangan otot jantung Sehingga otot jantung itu tipis dan menyebabkan kontraksi jantung melemah ya Nah yang ketiga ini ada gagal jantung sislotik Jadi ya ini ya gagal jantung yang terjadi akibat adanya penurunan kontraksi otot jantung Penurunan kenejir ini menyebabkan aliran darah tidak normal ya Nah yang keempat ini gagal jantung akibat impedansi Jadi gagal jantung impedansi ini terjadi karena penurunan aliran darah akibat kurangnya darah yang masuk ke jantung Hal ini terjadi karena pentrikel jantung yang kaku atau adanya kelainan struktur pada jantung ya Nah yang kelima ini gagal jantung akibat tekanan Jadi gagal jantung ini disebabkan oleh adanya berbagai tekanan Terutama peningkatan stres jangka panjang yang menyebabkan dinding jantung terus berkontraksi Nah hal ini menyebabkan penebalan dinding pentrikel Nah selain itu juga ya penyakit ini dapat disebabkan oleh penumbatan aliran darah ya Dari jantung atau adanya peningkatan tekanan darah di seluruh tubuh gitu Nah yang keenam ini adalah gagal jantung akibat poloma berlebihan Nah penyakit ini disebabkan oleh adanya peningkatan poloma darah di pentrikel jantung Yang dapat mengakibatkan pelebaran ruang pentrikel Lalu apa sih penyebab penyakit jantung pada kucing itu ya Nah ini ya secara umum penyakit jantung pada kucing diperoleh oleh penyakit bawaan maupun didapatkannya Penyakit bawaan ini terunkan dari orang tua kucing tersebut Nah penyakit jantung bawaan yang umumnya terjadi pada kucing adalah Malformasi katuk jantung dan adanya defek pada dinding jantung Nah hal ini menyebabkan gangguan aliran darah sehingga datang jantung kucing menjadi tidak normal Nah sementara penyakit yang didapat atau diperoleh terjadi pada kucing yang sudah berumur Atau cenderung tua karena adanya aus pada struktur jantung Namun infeksi dan cedera pada kucing dapat menyebabkan penyakit jantung pula Nah beberapa penyebab penyakit jantung pada kucing lainnya diantaranya adalah Tekanan darah tinggi ya Hipertroid Cairan yang mengelilingi lapisan jantung ya Anemia Tumor ya Dan kehamilan Ada pun tahap penyakit jantung ini menjadi penyebab gagal jantung Di antaranya asimptomatik atau tanpa gejala ya Lalu gagal jantung ringan sampai sedang dan gagal jantung lanjutan ya Lalu apa sih gejala-gejala penyakit jantung pada kucing itu ya Nah bahasan terkait penyakit jantung pada kucing ini ya Penyebab, tanda, dan cara mengatasi selanjutnya adalah gejala Nah biasanya gejala penyakit jantung pada kucing tergantung pada ruang jantung yang terlibat ya Pada penyebab jantung tersebut ya Namun beberapa gejala penyakit jantung yang sering terlihat pada kucing ini seperti Kucing tampak lesu, kucing sulit beraktifitas, kucing sesak nafas disertai dengan penumpukan cairan di paru-paru dan dada Adanya kelumpuhan pada tubuh bagian belakang termasuk kaki ya Terus juga nafas kucing cepat meskipun tidak sedang beraktifitas Kucing sering pingsan dan kucing sering batuk-batuk intensitas tinggi Nah gejala awal penyakit jantung pada kucing umumnya tidak didapatkan terdeteksi atau luput dari perhatian Namun gejala-gejala yang telah disebutkan dapat menunjukkan salah satu dari banyak kemungkinan Kondisi penyakit jantung pada kucing Maka kalian harus segera periksa ke dokter hewan ya Loh bagaimana sih cara mengatasi penyakit jantung pada kucing? Nah sebelum kita mengetahui cara mengatasi penyakit jantung pada kucing Penting banget untuk kalian ketahui beberapa pencegahan yang baik dilakukan Pertama pastikan kucing kalian selalu dalam kondisi seimbang Berikan makanan dan nutrisi yang lengkap dan jauhkan kucing dari stres berat ya Ada baiknya kalian mencegah kucing dari obesitas atau berat badan berlebih ya untuk kucing Yang terdeteksi gejala penyakit jantung seperti ritme napas yang cepat gitu ya Nah selain itu kalian pastikan juga selalu memenuhi kebutuhan kalori kucing Jangan biarkan secara berlebih kucing pemenuhan kebutuhan kalori harian dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi ke dokter hewan gitu ya Deteksi gejala awal jantung kucing dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala kepada dokter hewan Nama mengatasi jantung yang dilakukan adalah pemeriksaan intensif pada dokter hewan Dimastikan kondisi kucing kalian selalu baik ya Gitu ya oke ya Sampai jumpa Sampai jumpa